Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta siap menambah 70% kapasitas ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate dari 261 menjadi 350 tempat tidur khusus pasien COVID-19. Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk perawatan pasien COVID-19 dengan kategori sedang, berat hingga kritis di DKI Jakarta. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan, RSUP Fatmawati pertanggal 27 Juni lebih selektif dalam memilih pasien COVID-19. Ruang instalasi gawat darurat IGD pun akan dialihkan menjadi ruang ICU COVID-19. Namun, bila nantinya IGD kewalahan dalam melayani pasien COVID-19, maka RSUP Fatmawati akan mengalihkannya ke tenda darurat yang berada di depan gedung IGD. Pemirsa saat ini saya sedang berada di depan gedung Anggrek yang merupakan bagian dari Rumah Sakit Umum Fatmawati, Jakarta. Gedung ini sejak tahun lalu sudah didedikasikan sebagai ruang khusus perawatan pasien COVID-19. Dan di gedung berlantai 6 ini saat ini memiliki sejumlah fasilitas, yaitu ruang ICU dengan ventilator, kemudian ruang ICU dengan tanpa ventilator, selanjutnya ruang isolasi dengan tekanan negatif, hingga ruang isolasi dengan tanpa tekanan negatif. Selain IGD dan gedung Anggrek, RSUP Fatmawati juga menyediakan satu gedung lainnya yakni gedung Prof. Dr. Sularto menjadi ruang khusus perawatan pasien COVID-19, yang semula merupakan gedung perawatan layanan umum. Ada pun informasi yang didapat dari manajemen RSUP Fatmawati bahwa ketersediaan sarana lain seperti tabung oksigen gas medik masih dapat memenuhi kebutuhan pasien meski mengalami peningkatan penggunaan. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!